Sampai jumpa kembali Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Atau disingkat dengan jas merah Pembahasan kita kali ini Tentang jas merahnya Murai batu Bagaimana mulai penamaan murai batu Kopsikus malabarikus Sampai menjadi salah satu burung Terbaik Pengkicau di dunia Mari kita sama-sama simak Konten ini Baik sahabat Kicomania Konten kita kali ini sangat spesial Tapi ringan Yang berat-berat Mulai dari settingan, perawatan Bagaimana nyembuhkan murai Itu kita skip dulu Kita konsentrasi Ke konten kita kali ini Sejarah murai batu Ada tiga bahasan di konten kita kali ini Yang pertama Sekilas tentang murai batu Itu kemarin umum murai batu Yang kedua Sejarah murai batu Mulai dari abad ke-17 Sampai abad ke-20 Dan yang ketiga Penyebaran murai batu Di dunia Baik sahabat Kicomania Kita masuk kepada pembahasan pertama Yaitu sekilas tentang murai batu White ramsama Atau di tanah air Dikenal dengan sebutan Murai batu Burung ini termasuk Jenis burung teritorial Yang sangat kuat Mempertahankan udara Tempat hidupnya Sehingga digulongkan Dalam tuses Burung ini Juga terkenal Selain karena Postur tubuh yang Proposional dengan Ekor yang relatif panjang Warna bulunya yang menarik Perpaduan antara Hitam, orange, dan putih Juga karena memiliki Suara variasi Kicauan yang Bagus dan Indah Sebagai burung Burung kicau Murai batu di alam Hidup berdampingan Dengan berbagai Jenis pauna Di habitatnya Baik itu di hutan primer Hutan sekunder Hutan tersier Dengan kemampuan Yang merekam Suara-suara Burung lain Menjadikan murai batu Secara alami Memiliki banyak Variasi suara kicau Sesuai dengan Jenis-jenis burung Yang ada di sekitarnya Ataupun Binatang-binatang Yang ada di sekitarnya Murai batu Termasuk Juga burung Pemakan Jangkrik Semut Telur semut Atau keroto Belalang Ulat Ikan kecil Dan berbagai serangga kecil Hal ini Menjadikan burung ini Berpeliraku Agresif Di dalam mencari pakan Untuk Mempertahankan hidupnya Selain itu Murai juga Termasuk burung Fighter yang sangat Agresif Di dalam Mempertahankan Milaya tempat hidup Khususnya Bagi sang pejantan Yang rela bertarung Dengan pejantan lain Untuk mempertahankan Pasangan Dan anak-anaknya Oleh karena itu Thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan Burung murai batu Dengan segala Daya tariknya Sehingga Kita perlu tetap Bijaksana Dalam memanfaatkan Dan tentu Melestarikannya Oke sahabat Kicomania Kita melangkah Ke bahasan kedua Bahasan spesial kita Yaitu Sejarah Murai batu Jangan mengaku Seorang Kicomania Sudah main Murai kemana-mana Tetapi Tidak tahu Sejarah Ini tidak cocok Sesuai dengan apa Yang disampaikan Presiden Soekarno Jangan sekali-sekali Melupakan sejarah Atau Jas merah Ini kita bahas Sahabat kicomania Sebuah pengakuan Atas keindahan Kicauan murai batu Itu pernah disampaikan Oleh Dr. Jean Theodore de la Cor Yang lahir pada 26 September 1890 Di Paris Sebagai pakar Arithologis Yang telah melakukan Banyak sekali Ekspedisi Tentang tanaman Dan berbagai jenis burung Di Asia Tenggara Menurut hasil eksplorasinya Yang dibublikasikan Dalam Birds of Malaysia Pada tahun 1947 Menyebutkan bahwa Murai batu Mendapatkan Penghargaan terbaik The best Song Birds Atas Kicauannya Yang sangat indah Selanjutnya Dipublikasikan Kembali Tahun 1986 Oleh Mayer Dalam Majalah Atau Publikasi Ilmiah The AUX Pada edisi Arithological Advance Itu Menyatakan Atau Menguatkan Tentang The best Song Birds Dari Murai Batu Nah Sahabat Kicauannya Sebetulnya Jauh sebelum Dokter Delakon Menobatkan Murai Batu Sebagai The best Song Birds Mr. Louis Paul Poh Dari Jerman Seorang Ahli Perekam Suara Dan Penyar Telah Berhasil Merekam Keindahan Suara Murai Batu Itu Pada Tahun 1889 Artinya 103 Tahun Lebih Dulu Orang Pernah Merekam Suara Murai Batu Nah Sedangkan Nama Ilmiah Mere Batu Itu Diperkenalkan Pada Tahun 1788 Oleh Seorang Dokter Dan Naturalis Asal Itali Bernama Giovanni Antonios Coppoli Dengan Sebutan Copsicus Malabaricus Di Dalam Buku Karya Terakhir Berjudul Delisi Flora Et Fauna Insabris Pada Tahun 1786 Sampai 1788 Yang memuat Nama-nama Ilmiah Burung Dan Mamalia Artinya Sahabat Kicomania Kalau saya Coba Rangkum Dari Sejarah Murai Batu Ini Bahwa Nama Pepsikus Malabaricus Itu Sudah Dikenalkan Sejak Abad Ke 17 Tepatnya 1788 Oleh Seorang Naturalis Dan Juga Dokter Dari Itali Yang Bernama Giovanno Antonio Coppoli Kemudian Satu Abad Berikutnya Yaitu 1889 Baru Mister Louis Kofok Berhasil Merekam Suara Keindahan Murai Batu Dan Ini Menjadi Catatan Sejarah Bagi Murai Batu Sebagai Pengkicau Kenapa 60 Tahun Berikutnya Tepatnya 1947 Dokter Delacore Menobatkan Murai Batu Sebagai The best Songbird In the world Artinya Burung Pengkicau Terbaik Di dunia Dan Ini Kemudian Dikukuhkan Kembali Dalam Publikasi Ilmiah Yang Bernama The Aux Oleh Mayer Pada Tahun 1986 1986 Dalam Edisi Ornithological Advance Nah Jadi Sahabat Kicuman Itulah Kira-kira Sejarah Murai Batu Dan Kita Akan Lanjutkan Bahasan Kita Pada Bagaimana Penyebaran Murai Batu Di Asia Tenggara Juga Di dunia Mari Kita Lanjutkan Bahasan Kita Baik Sebelum Kita Lanjutkan Ke Penyebaran Murai Batu Di Asia Tenggara Maupun Dunia Ada Pun Untuk Taksonomi Murai Batu Bahwa Murai Batu Itu Termasuk Kedalam Pamili Muschicavide Dengan Genus Copsicus Dan Spesisnya Copsicus Malabaricus Ada Pun Sinonimnya Yaitu Kita Cinclamacrura Atau Ada Juga Yang Kito Cinclamacrura Itulah Kira-kira Taksonomi Murai Batu Sekarang Kita Lanjut Ke Jenis-jenis Dan Penyebaran Murai Batu Di Dunia Jadi Sahabat Kicomania Penyebaran Murai Batu Berdasarkan Peta yang Saya Coba Tunjukkan Ini Bahwa Murai Batu Sangat Luas Penyebarannya Bisa 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 Kita Jumpai Mulai Dari India Neval Myanmar Thailand Vietnam Malaysia Juga Filipina Di Indonesia Sendiri Itu Hampir Di Seluruh Pulau Sumatra Pulau 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 Jawa Pulau 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 Jawa Ada Juga Copsicus Lujuensis Dan Beberapa Jenis Lagi Yang Seperti Tampil Di Layar Nah Ini Bisa Kita Temui Itu Di Daerah Yang Ada Di Negara Filipina Adapun Khusus Untuk Copsicus Malabaricus Ternyata Itu Masih Memiliki 19 Subspecies Mulai Dari Copsicus Interpositus Yang Ada Di Nepal India Dan Myanmar Termasuk Juga Yang Ada Di Yunan Cina Kemudian Yang Ada Di Jawa Barat Copsicus Javanicus Kemudian Di Sri Lanka Copsicus Legge Dan Juga Ada Copsicus Negri Kauda Yang Ada Di Kangean Island Sebagai penutup Dari bahasan Kita Bahwa Sekilas Untuk Sejarah Murai Batu Di Indonesia Bahwa Tahun 80 Tahun 90 Mingkat Murai Batu Itu Sangat Mudah Sekali Menurut Orang Bahkorok Bahkan Hanya Bermodalkan Beberapa Jangkrik Dan Alat Perangkap Itu Pun Dilakukannya Di Belakang Rumah Dan Pada 2018 Merupakan Tonggak Sejarah Murai Batu Yang Ada Di Indonesia Dimana Seluruh Insan Kicomanya Bersatu Seluruh Indonesia Untuk Menolak Peraturan Pemerintah Nomor 20 Dari Kementerian Lingkungan Hidup Yang Akan Memasukkan Murai Batu Kedalam Jenis Satwa Dilindungi Dan Itu Terbantahkan Kini 2019 2020 Menjadikan Tonggak Sejarah Baru Murai Batu Dimana Kontes Murai Batu Ring Semakin Meluas Di Berbagai Wilayah Di Indonesia Demikian Sahabat Kicomanya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Salam Kicomanya Ojo Kendor Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dua Hoj�a Es立at Fatiha Ikan